Suami artis Sineke Kusherawati, Fahmi Darmawansyah, mulai menjalani sidang dakwaan dalam perkara suap terhadap mantan kepala lapas suka miskin Wahid Hussein di pengadilan Tipikor Bandung Jalan R.E. Marta di Nata Kota Bandung, Rabu Siang. Fahmi dinyatakan bersalah karena menyuap kalpas suka miskin Wahid Hussein dengan memberikan satu unit mobil mewah dan uang. Terpidana kasus suap pejabat Bakamla, Fahmi Darmawansyah yang mendekam di lapas suka miskin Bandung, menjalani sidang dakwaan kasus suap mantan kalpas suka miskin Wahid Hussein, Rabu Pagi di pengadilan negeri Bandung. Dalam sidang dakwaan tersebut, Jaksa KPK mendakwa Fahmi dengan dua pasal, yakni 5 dan 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan dakwaan Jaksa, Fahmi diduga menyuap mantan kalpas suka miskin dengan memberikan satu unit mobil, sepasang sepatu but, tas, sandal, serta uang tunai Rp39,5 juta. Kepada media, Fahmi Darmawansyah mengakui telah memberikan satu unit mobil kepada mantan kalpas suka miskin Wahid Hussein atas inisiatif sendiri. Ketika disinggung terkait bilik asmara, Fahmi tidak ingin memberikan komentar. Terdakwa Fahmi Darmawansyah akan menjalani sidang lanjutan Rabu depan dengan agenda pembuktian dari saksi-saksi. Yowana Kurniawan, Bandung TV